selamat menikmati baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mengabarkan perkembangan mureh batu yang saya jodohkan teman-teman ya tiap hari saya pantau terus hari ini saya kabarkan kepada teman-teman perkembangannya seperti apa dan ini saya mendapatkan agak sedikit sedikit perkembangan yang bagus jadi untuk yang jantannya sudah merayu yang betina jadi jantannya itu masuk ke gelodok ke dalam gelodok terus dia sambil dia itu kayak manggil-manggil tapi yang betinanya ini masih responnya kurang cepat jadi cuma bengong karena ini tidak saya tungguin tiap hari jadi saya tidak tahu apakah dia sudah kawin atau belum gitu teman-teman ya jadi saya tidak nungguin disini saya biarkan aja kalau misalnya dia sudah betelur berarti sudah kawin gitu aja gitu teman-teman ya jadi itu perkembangannya untuk mureh batu yang saya jodohkan ini yang dulu cabut bulu yang dulu cabut bulu mudah-mudahan ini nanti tidak cabut bulu lagi dan dia bisa beranak pinak gitu teman-teman ya ini sengaja saya menggunakan kandang bulat karena untuk kandang yang normalnya atau kandang gedenya belum apa saya buat jadi saya berinisiatif menggunakan penamanya kandang bulat atau kandang harian gitu teman-teman ya jadi di daerah saya ini untuk ternak itu sudah banyak ya teman-teman ada tiga orang ya ada yang menggunakan kandang normal ya yang kandang pakai apa namanya yang standar ya ada temboknya gitu yang gede kandangnya gede ya kan pakai tembok nah itu itu sudah berhasil menghasilkan banyak ya terus ada juga teman saya ya itu hanya menggunakan kandang yang pakai jeruji ya teman-teman pakai jeruji jadi dan itu juga sudah menghasilkan kira-kira 20 anakan lebih kalau tidak salah malahan ini sudah apa namanya letas lagi ada 3 ekor malahan oke gitu teman-teman ya terus ada satu lagi teman saya juga di depan rumah gitu ya dia itu ternak kandang tembok tapi pupurannya kecil kecil kalau menurut saya kecil banget gitu ya nah itu nanti kita lihat nanti bagaimana bagaimana saya ini akan mencoba dengan hal yang berbeda yaitu apa berternak di kandang bulat nah mudah-mudahan eksperimen saya ini bisa berhasil ya mudah-mudahan untuk betinanya yang di bawah itu teman-teman ya itu dia itu pastol ya teman-teman ini pastol terus saya jodohkan mungkin apalagi kalau secara umur mungkin masih kurang ya ibaratnya kurang siap ya tapi ini saya coba aja namanya juga eksperimen ya kan dan nanti bisa berhasil memberikan anakan apa tidak gitu ini untuk rawatan saya lakukan yaitu ini apa namanya cepuknya ini selalu saya kasih air separuh ya biar buat dia minum buat dia mandi gitu kalau sudah kotor biasanya saya ganti terus kandangnya tetap bergantungan begini ya gitu teman-teman terus saya ngambilnya ya hanya ya nggak saya turunkan kandangnya tidak saya turunkan tetap bergantung seperti itu yang dasarnya karpetnya juga kalau udah kotor banget juga saya bersihkan gitu ya karena ini burungnya jinak jadi nggak masalah dia hanya nangkering di atas gitu teman-teman ya terus ini pakai pur super pit ya teman-teman waktu itu teman-teman ada yang bilang coba ternak murai batu om tapi pakai super pit gitu oh iya siap ini saya berikan jangkrik itu pagi 20 sore 20 gitu teman-teman dan ini saya gantungkan tulang sotong karena kita tidak tahu kapan dia butuh asinan asupan kalsium gitu jadi terserah dia mau dimakan mau nggak ya terserah yang penting udah kita sediakan gitu teman-teman ya terus ini seminggu sekali saya kasih cacing banyak sekali saya kasih saya itu 5 atau 6 gitu kan jadi seperti itu karena waktunya ditinggal-tinggal ya hanya mesen ke ini ke tetangga kalau misalnya pas lagi pergi tidak saya kasih cacing kalau sudah pulang baru saya kasih cacing gitu teman-teman ya itu perkembangan daripada murai batu yang mencoba saya jodohkan untuk breeding gitu teman-teman ya nah itu kalau ada alat begini dekatin dia agak ini tapi ini yang bagus dia itu sudah apa namanya sudah sudah akur ya sudah akur tidak saling serang kalau menurut saya ini jodoh tinggal kawinnya aja ini kita tunggu nanti teman-teman ya demikian teman-teman ini hanya perkembangan saja akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati